Sementara itu, polisi menetapkan 19 tersangka pembakaran hutan dan lahan di Jambi. Namun, belum ada pihak perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan. 19 tersangka ini membakar hutan dan lahan untuk membuka perkebunan. Penetapan tersangka ini dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat. Tercatat, total lahan yang dibakar oleh para tersangka lebih dari 80 hektare. Selain 19 tersangka ini, Polda Jambi juga memeriksa 32 saksi terkait pembakaran hutan dan lahan.